Salah satu hewan yang paling sering berganti kulit adalah ular. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain untuk menghilangkan parasit dari tubuh, pergantian kulit atau setting penting untuk kesehatan ular secara umum. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa ular akan segera ganti kulit. Mata ular menjadi buram, ini karena pelumas yang dikeluarkan di bawah lapisan luar kulit yang membantu proses pengelupasan. Sesaat sebelum setting, mata akan kembali bersih. Kulit ular yang lama mulai terlihat kusam. Ular piharaan mungkin bersembunyi lebih sering dari biasanya. Napsu makan ular mungkin berkurang, atau bahkan tidak mau makan sama sekali. Ular menjadi lebih gelisah atau defensif, terutama ketika tidak bisa melihat dengan baik. Hewan itu akan mencari permukaan kasar di kandang untuk membantu menggosok kulit lama atau mencari air. Ketika proses pergantian kulit ular, ada yang unik. Jadi kulit ular itu berganti dari ujung kepala sampai ekor. Bahkan matanya pun, ada selaputnya dia juga berganti. Jadi ini saya bantuin untuk ganti kulitnya. Itu yang depan mulai terlihat cerah. Yang depan yang udah berganti, yang belakang prosesnya. Biasanya kalau di alam, dia dibatu, nempel, badin nempel, digosok-gosokkan gitu. Jadi tadi awalnya tandanya kepala udah mulai mengelupas. Kemudian saya bantu. Pelan, 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 pelan. Mulai sampai ekornya, dia shadingnya gak putus. Karena terkadang ada yang ganti kulit, dia gak seutuhnya. Jadi dia masih ada yang tertinggal. Ini bener-bener bersih dari depan sampai belakang.